S.N. terus menutupi wajahnya saat petugas menggiringnya untuk diinterogasi. Siapa sangka wanita 28 tahun warga Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ini tega menganiaya anak kandungnya sendiri, A.F. 9 tahun, hingga babak belur. Bermula saat A.F. enggan disuruh makan dan tidur, kesal S.N. pun memukul bocah ini. Akibatnya A.F. mengalami luka cukup parah di kepala, tangan, dan bahunya. Penderitaan A.F. kini semakin pilu, lantaran bocah ini telah mengalami kebutaan sejak lahir, dan kini masih harus menghadapi aniaya dari ibu kandungnya sendiri. S.N. kini telah ditahan untuk diperiksa. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kayu papan. Karena untuk menggali keterangan dari si korban, kita memerlukan waktu, karena dia masih belum terbuka sepenuhnya, makanya kami perdayakan unit PPA di Pores Kukar ini untuk menangkan masalah ini. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Fahiru Zabadi, MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!